PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono hadir dalam Musyawarah Kerja Wilayah atau Mukerwil di PWP 3 Bengkulu. Muhammad Mardiono mengatakan akan mengawal kinerja para anggota Dewan Terpilih yang telah diberikan amanah kepada rakyat di seluruh Provinsi Bengkulu. Hasil pilih kemarin secara umum Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target maksimal. Namun ke depan kader yang terpilih harus bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Di dalam Pilkada, Muhammad Mardiono meminta para kadernya untuk bersama-sama menyukseskan sekaligus mendukung calon yang diusung oleh P3, baik kader maupun non-kader. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!